Pemisah Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Sulkifli Hazan, kembali bertemu dengan tokoh politik. Kali ini Sulkifli bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Iskandar. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Cikal Multasam dan Juru Kamera langsung dari gedung DPR, MPR Jakarta. Cikal apa yang dibahas dalam pertemuan antara Sulkifli dan Cak Imin di gedung DPR? Ya pertemuan antara Ketua MPR RI Sulkifli Hazan dan juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Iskandar atau Atrap Disapa, Cak Imin. Tadi membahas sejumlah hal, ada dua poin utama. Yang pertama adalah membahas atau adanya kesepahaman mengenai menjelang tahun besar politik seperti Pilkada Serentak 2018 dan juga Pemilu Serentak 2019. Ada pun tadi pertemuan dilaksanakan tertutup, Carlos, antara Cak Imin dan juga Sulkifli Hazan. Tetapi sebelum pertemuan dimulai, Ketua MPR RI sekalian juga Pemimpinan Partai Amanat Nasional, Sulkifli Hazan, sempat menyatakan bahwa untuk kesepahaman mengenai tahun-tahun politik perlu adanya. Maka itu dua pimpinan partai ini melakukan pertemuan guna membahas hal tersebut. Yang pertama adalah bagaimana implementasinya kampanye-kampanye dari partai-partai ini kepada masyarakat Black Campaign. Kemudian juga ada beberapa lagi mengenai kampanye-kampanye yang dinilai kurang baik untuk masyarakat. Inilah nantinya akan dibahas, akan ada tukar pikiran antara kedua tokoh tersebut yang nantinya juga akan mengundang sejumlah tokoh untuk melakukan pertemuan. Jadi dari tukar pikiran antara Sulkifli Hazan dan juga Caimin akan diadakan lagi sebuah pertemuan untuk menyamakan persepsi bagaimana nantinya tokoh-tokoh lintas partai ini menghadapi tahun besar politik di Pilkada Sentak 2018 dan juga Pemilu 2019. Tetapi kalau saya melihat tadi bagaimana situasi pertemuan antara Sulkifli Hazan dan juga Caimin ini terasa cukup akrab sekali Carlos. Jadi kami tadi sempat menanyakan apakah pertemuan ini juga membahas hal lain. Dan ternyata hal lain tersebut juga dibahas mengenai dukungan Sulkifli Hazan kepada Caimin sebagai cawapres dari Jokowi-Dodok. Memang sebelumnya ini sudah digaungkan begitu ya, Join atau Jokowi-Muhaimin Iskandar yang sudah digaungkan oleh kubur dari Muhaimin Iskandar. Dan tadi Sulkifli Hazan dengan tegas menyatakan dukungannya kepada Caimin sebagai cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019 mendatang. Tetapi mengenai hal konkret seperti apa nantinya dukungan Sulkifli Hazan ini tidak disampaikan secara terperinci. Begitu hanya saja tadi Sulkifli Hazan menegaskan dukungannya dan tidak lupa juga mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan dengan beberapa tokoh penting dilakukan. Sebelumnya juga Caimin sempat bertemu dengan ketua umum Golkar Erlangga Hartarto yang juga sempat digadang-gadang sebagai cawapres dari Jokowi-Dodo. Tadi juga Caimin sempat mengatakan sempat bertemu dengan Erlangga Hartarto dan meminta pendapat bagaimana tentang pencalonannya sebagai cawapres. Tadi Caimin mengklaim bahwa mendapat dukungan dari Erlangga Hartarto. Dan tentu saja seperti sebelum-sebelumnya statement yang sudah diberikan Sulkifli Hazan pun seperti memberikan sinyal dukungannya terhadap Caimin. Tapi tadi sempat menanyakan bagaimana sebetulnya secara keseluruhan sikap dari Partai Amanat Nasional. Dan memang tidak dijelaskan secara terperinci tetapi Sulkifli Hazan tadi mengatakan bahwa ia secara personal mendukung pencalonan dari Caimin sebagai cawapres dari Jokowi. Dan tadi saya melihat bagaimana sinyal optimisme juga ditunjukkan oleh Muhammad Iskandar mengenai bahwa ia yakin sekali bahwa dengan pencawapresannya dengan Jokowi-Dodo akan mendongkrak elektabilitas dari pasangan ini dan bisa memenangkan pre-pres pada 2019 nanti. Kita tunggu saja bagaimana dinamika ini terjadi di DPR karena tentu saja pertemuan antara Sulkifli Hazan yang sebetulnya juga digadang-gadang bisa maju sebagai cawapres Jokowi. Bertemu juga dengan Muhammad Iskandar yang sudah mengklaim untuk menjadi cawapres dari Jokowi pada PILPRES 2019 nanti. Carlos. Iya. Lalu cikal apakah kemudian pertemuan ini sedikit banyak ada menyinggung soal kemungkinan terbentuknya POROS ketiga untuk PILPRES nanti? Ya untuk POROS ketiga memang ini menjadi sesuatu yang menjadi sorotan juga Carlos karena belum semua partai-partai ini menentukan dukungannya kepada dua POROS Jokowi-Dodo ataupun POROS Prabowo-Subianto yang sudah didukung oleh Gerindra ke PKS, kemudian Jokowi-Dodo juga yang sudah didukung oleh Partai Golkar, PDIP, Nasdem, P3, kemudian partai baru seperti PSI dan juga Perindo. Partai-partai seperti PAN, kemudian Demokrat, ini juga tentunya bisa menjadi pengaruh tersendiri untuk terbentuknya POROS ketiga. Tadi Muhammad Iskandar enggan berkomentar lebih banyak mengenai adanya POROS ketiga karena memang bentukannya belum terlihat, kemudian posisi secara politik juga masih belum bisa terlihat dan ia masih fokus untuk menjadi cawapres Jokowi namun tentu saja dengan adanya POROS ketiga ini bisa saja merubah peta politik dan kita dengarkan kembali bagaimana pernyataan dari Muhammad Iskandar. Soal POROS ketiga sampai hari ini, ya belum ada bentuknya, belum ada tanda-tandanya. Ya masih begini, kalau Cak Imin nggak dipakai kenapa nggak bikin POROS? Ya POROSnya siapa? Nggak jelas. Tentunya pertentuan untuk POROS ketiga ini harus dilihat bagaimana elektabilitas dari partai-partai itu sendiri karena untuk pendukung Jokowi atau partai pendukung Jokowi-Dodo ini tentunya sudah melebihi angka 20% atau batas ambang suara di DPR sebesar 20% ataupun secara suara sah nasional sebanyak 25%. Tentunya ini akan menarik sekali, Carlos, untuk dilihat bagaimana peta untuk Pilpres kemudian juga menjelang tahun politik pada 2018 tahun ini dan juga 2019 nanti. Carlos. Terima kasih, kita berharap kemudian ini bisa membuka gambaran peta politik baru antara pertemuan antara Suk Gifli dan juga Cak Imin. Terima kasih, cikal atas informasinya.